PSS Sleman mendapatkan sorotan tajam dari pendukung fanatiknya, yakni BCS dan Slemani yang jelang laga tunda melawan Persija Jakarta di pekan ke-17 Liga 1-22. Seperti yang diketahui, laga antara PSS Sleman melawan Persija Jakarta di pekan ke-17 Liga 1-22 yang melalui sempat terhenti atau sempat ditundap di menit ke-47 akibat derasnya guyuran hujan yang mengguyur Stadion Manahan Solo. Dan ini laga tunda antara PSS Sleman melawan Persija Jakarta bakal digelar pada tanggal 8 Januari 2023 mendatang. Namun jelang laga tunda tersebut, BCS dan Slemania mengungkit kebiasaan buruk PSS Sleman, yakni terlambat atau dinilai lelet dalam mengumumkan pemain baru. Padahal PSS Sleman sendiri sempat dikaitkan dengan beberapa nama baru untuk gelaran putaran ke-2 Liga 1-22. PSS Sleman sendiri sempat dikaitkan dengan Yeoman Bogasvili, yaitu striker asal Ukraina yang sempat berseragam PSS Sleman beberapa musuh pelang lalu dan santer dikabarkan bahkan menggantikan peran dari seorang Michel Cagas. Selain itu, PSS Sleman sendiri juga sempat dikaitkan dengan gelandang serang milik PSIS Marang, yakni Jonathan Kantilara yang baru-baru ini mengumumkan bahwa dirinya akan hang-up selesai putaran pertama Liga 1-22 berakhir. Mereka untuk dilantikan siapa yang akan menjadi rekrutan pertama PSS Sleman di putaran ke-2 Liga 1-22.